Halo Co-Friends, kita bahas soalnya yuk. Co-Friends perhatikan soalnya ya. Selanjutnya, dari soal diketahui, data siswa kelas 5 yang ikut lomba. Banyak siswa yang ikut lomba ada 30 orang. Lalu, yang ikut lomba melukis ada 10 orang. Yang ikut lomba pidato ada 5 orang. Yang ikut lomba menyanyi ada 9 orang. Yang ikut lomba menari ada 4 orang. Sisanya ikut lomba puisi. Yang ditanyakan, tabel yang sesuai dengan data tersebut. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih. Banyaknya siswa yang ikut lomba puisi itu ada berapa orang? Berarti, banyak siswa ikut lomba puisi itu sama dengan Banyak siswa dikurangi, banyaknya siswa yang ikut lomba melukis, dikurangi yang ikut pidato, dikurangi yang ikut menyanyi, dikurangi yang ikut menari. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai yang diketahuinya. Jadi, 30 orang dikurangi 10 orang, dikurangi 5 orang, dikurangi 9 orang, dikurangi 4 orang. Nah, sekarang kita hitung nih. Karena sama-sama pengurangan, jadi kita hitung dari yang letaknya lebih depan dulu. 30 dikurangi 10, sama dengan 20. Lalu, 20 dikurangi 5, dikurangi 9, dikurangi 4. Hasilnya berapa nih? Benar banget. Hasilnya adalah 2. Kok, Friends bisa hitung sendiri di rumah ya pengurangannya? Jadi, kita dapat deh. Banyaknya siswa yang ikut lomba puisi, itu ada 2 orang. Sekarang kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita sajikan datanya dalam bentuk tabel. Berarti, tabel data siswa kelas 5 SD Sukamaju yang ikut lomba. Tabelnya terdiri dari 2 buah kolom ya. Yang pertama nama lombanya, yang kedua jumlah siswanya. Lalu, kita masukkan data yang sudah ada ke dalam tabel. Berarti, yang ikut melukis ada 10 orang, yang ikut pidato ada 5 orang, lalu yang ikut menyanyi ada 9 orang, yang ikut menari ada 4 orang, yang ikut puisi ada 2 orang. Jadi, ini adalah tabel yang tepat. Nah, sekarang kita cari nih, tabel yang sesuai dengan data tersebut. Coference, jangan lupa datanya ya. Selanjutnya, kita cari tabel yang sesuai datanya. Nah, sekarang Coference perhatikan pilihan jawaban yang ada. Lalu, perhatikan datanya. Lomba melukis, itu jumlah siswanya ada 10 orang. Nah, sekarang perhatikan nih, pada pilihan jawaban yang A, melukis itu ada 10 orang. Lalu, yang B juga sama, yang C juga sama, yang D juga sama. Selanjutnya, pidato. Yang ikut pidato, itu ada 5 orang. Yang pilihan A, yang ikut pidatonya ada 9 orang. Berarti, yang A itu salah. Yang A kita kecualikan ya. Lalu, pilihan jawaban yang B, yang ikut pidato, itu ada 4 orang. Berarti, pilihan jawaban yang B juga salah. Maka, pilihan jawaban yang B juga kita kecualikan ya. Lalu, pilihan jawaban yang C, yang ikut pidatonya ada 5 orang. Lalu, pilihan jawaban yang D, yang ikut pidatonya juga ada 5 orang. Selanjutnya, yang ikut lomba menyanyi, itu ada 9 orang. Berarti, kita tinggal perhatikan pilihan jawaban yang C dan yang D. Menyanyi, pada pilihan jawaban yang C, itu ada 9 orang. Pada pilihan jawaban yang D, juga 9 orang. Lalu, puisinya, yang sudah kita hitung sebelumnya, itu ada 2 orang. Pada pilihan jawaban yang C, puisinya ada 2 orang. Pada pilihan jawaban yang D, puisinya ada 4 orang. Berarti, pilihan jawaban yang D, itu salah. Maka, kita kecualikan ya. Lalu, yang terakhir, itu adalah menari. Yang ikut menari, itu ada 4 orang. Pada pilihan jawaban yang C, menari, itu ada 4 orang. Maka, kita dapat D jawabannya. Jadi, tabel yang sesuai dengan data di atas, itu adalah yang C. Selesai, Sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya, ko, friends. friends. Bye,